Mengundang Dr. Yudi kembali Jadi memang Menurut Mbak Lakshmi Tadi memang Bipolar itu adalah Gangguan yang Terkait dengan fisik Jadi Untuk menanggul laminya Mau gak mau harus minum obat Itu yang kemudian Membuat Mbak Lakshmi bisa lebih stabil Dan Halo Dr. Yudi Halo Pak Yudi Sudah terdengar Bagaimana teman-teman Sudah terdengar Akhirnya dengan Mbak Lakshmi dulu Mungkin Dr. Yudi juga Mendengarkan bahwa Mbak Lakshmi cerita tentang Pengalamannya mengalami bipolar Iya Mungkin Dr. Yudi bisa melanjutkan Tadi cerita tentang Bipolar itu apa Apakah bisa sembuh Atau enggak sih dok Kayak itu Monggo dok Tadi Mbak Lakshmi sudah Cukup banyak Menjelaskan ya Tentang apa itu bipolar Ya jadi bipolar itu memang Suatu penyakit otak Yang ditandai Dengan perubahan Suasana perasaan yang ekstrim Nah jadi Suatu kadang Dia meningkat Dengan ekstrim Lalu di episode berikutnya Menurun dengan ekstrim Sehingga Hal-hal tersebut Mengganggu Aktivitas Mengganggu fungsi Dari orang yang Mengalaminya Nah apakah bisa disembuhkan Tadi sudah Dijelaskan oleh Mbak Lakshmi ya Ya benar sekali Kita bicara tentang Pemulihan ya Kalau orang menganggap Sembuh itu Bagaimana Dia tidak ada gejala Tidak minum obat lagi Tetapi pada bipolar Kita lebih fokus Pada pemulihan Bagaimana dia Bisa kembali lagi Berfungsi Seperti Sebelumnya Atau mendekati sebelumnya Meski Masih Minum obat tentunya Ya Ada pun Bipolar ini Cukup banyak sebenarnya Jadi hampir 1-2 persen orang Ya tadi kita bicara Baru sampai Penyebabnya ya Ya Kalau kita lihat Penyebabnya Itu multifaktor ya Tidak ada Satu yang spesifik ya Manusia sendiri Terdiri dari Faktor biologis ya Bagaimana otak itu Ada Kerusakan otak Nah Secara genetik Lalu berikutnya Juga bagaimana Faktor psikologisnya Kemampuan dia Beradaptasi Kemampuan dia Mengandasi masalah Nah lalu faktor Sosial lingkungannya Bagaimana Stresor yang Ada di sekelilingnya Ketika orang Dengan Orang mengalami Bipolar Ya faktor-faktor tersebut Berinteraksi Sehingga timbul Gejala-gejala Secara biologi Dia ada kerentanan Secara Psikologis Daya adaptasinya Mungkin Tidak optimal Lalu secara Sosial Lingkungan Yang tidak mendukung Sehingga terjadilah Gejala-gejala Bipolar itu sendiri Pak Yoh Oke Jadi Sebenarnya Seperti yang dikatakan Mbak Laksmi ya Walaupun Dia Tidak bisa sembuh Seperti penyakit pilak Menang obat Sembuh Tapi kalau bipolar itu Bisa di-minutes Gitu ya dok ya Iya Bisa dikontrol Bisa Dipulihkan Sehingga Dapat beraktifitas Kembali Mendekati Atau Sama dengan Sebelum Mengalami Gangguan Gangguan Pipolar Oke Mungkin teman-teman Yang Mengikuti Live streaming Ada Sekitar Dua puluhan Yang mengikuti Live streaming Mungkin nanti Bisa langsung Bertanya Lewat komen ya Kalau memang Ada yang mau Bertanya Pada Dr. Yudi Saya sangat tertarik Mbak Raksmi Pada awalnya Mbak Raksmi tadi bilang Pada awalnya Didiagnosis Dengan Sisofrenia Lalu Berikutnya Bipolar Hingga saat ini Terkadang Pada Satu waktu Pada satu titik Waktu Ada Gejala-gejala Psikotek Istilahnya Seperti Waham Dan halusinasi Yang timbul Pada Bipolar Utamanya Bipolar Tipe satu Ketika Mengalami Episode Yang namanya Episode manik Dimana Energi itu Sangat Tinggi Sangat Bersemangat Optimis Yang berlebihan Rasa percaya diri Yang berlebihan Lalu Bicaranya Banyak Dan Biasanya Sulit Dihentikan Banyak Ide-ide Pikiran Yang berlomba Ingin keluar Dari pikiran Nah Bahkan Ada Perasaan Yang hebat Dan kadang Hebatnya itu Tidak masuk akal Lalu Kadang Juga bisa Ada Halusinasi Baik halusinasi Visual dan Auditorik Nah ketika Pada fase Manik ini Terutama pada Bipolar Tipe satu Ini Gejala Psikotek itu Bisa ada Ya itu Yang mungkin Pada awal-awal Agak serupa Dengan Dengan apa Yang dinamakan Sisi Tetapi Kalau kita Ikuti lagi Perkembangannya Nah baru Terlihat Adanya Siklus Suasana Perasaan Setelah Fase Manik Ya lalu Mungkin Bisa diikuti Membaik Hampir Seperti Biasanya Nah lalu Ada mood Yang menurun Dengan ekstrem Ada fase-fase Depresinya Dimana Yang terjadi Berkebalikan Ya ada Rasa Putus asa Tidak ingin Beraktifitas Lebih banyak Tidur Atau malah Sulit tidur Lalu Tidak ada Keinginan Untuk melakukan Suatu Cepat Lelah Energi Yang renah Nah lalu Ada fase-fase Depresi Seperti itu Nah itu Biasanya Pada bipolar Tipe 1 Biasanya Lalu Ada Beberapa Tipe Iya Ada Dua Tipe Bipolar Tipe 1 Dan Yang khas Lalu ada Episode Depresinya Tetapi Pada Tipe 2 Dia lebih Banyak Dominan Gambaran Episode Depresinya Fasanya Mungkin Tidak Sampai Manik Tetapi Apa yang Dinamakan Hipomanik Meningkat Tetapi Tidak Sampai Tinggi Sekali Ada yang Namanya Hipomanik Ini Sudah ada Banyak Pertanyaan Ya Mungkin Bisa Dijawab Satu Per Satu Oh Ya Tadi Udah Sambil Jalan Perbedaan Bipolar Dan Prisofrenia Prisofrenia Itu Dia penyakit Otak Dengan Gangguan Utamanya Adalah Di Proses Pikirnya Dan Dia berlangsung Kronis Sehingga Lama-kelamaan Bisa terjadi Penurunan Kognitif Berbeda Dengan Bipolar Dimana Dia adalah Gangguan Dari Suasana Perasaan Lalu Berikutnya Saya Bipolar Dan Sering Resign Susah Adaptasi Apakah Tidak Cocok Kerja Di Kantor Ini Kita Lihat Tergantung Dari Jenis Pekerjaannya Dan Bagaimana Kepulihannya Apakah Kerja Di Kantor Tergantung Bagaimana Tingkat Kepulihannya Dan Bagaimana Jenis Pekerjaannya Di Kantor Tersebut Oke Jadi Bisa Saja Kerja Kantoran Begitu Ya Dok Iya Sangat Mungkin Kita Lihat Mbak Laksmi Kan Sangat Kulih Saat Ini Dan Sepertinya Sudah Bisa Bekerja Dengan Cukup Baik Baik Dok Ada Lagi Nih Dok Mau Nanya Apakah Setelah Rawat Jalan 6 Bulan Minum Obat Seperti Dikapote Dan Aripi Prasole Dan Jarang Rileks Bisa Dikatakan Pulih Apa Langkah Selanjutnya Yang Bisa Dilakukan Sangat Baik Sekali Pak Gautama Pengobatan Adalah Merupakan Hal Yang Sangat Penting Pada Bipolar Karena Secara Biologi Memang Ada Ketidak Seimbangan Sat Sat Neurotransmitter Nah Obat Obat Bekerja Di Sana Bagaimana Obat Obat Membantu Menyeimbangkan Neurotransmitter Tersebut Nah Lalu Berikutnya Bagaimana Saya sudah Minum Obat Apakah Saya sudah Dikatakan Pulih Kepulihan Selain Dari Berkurangnya Gejala Juga Diukur Dari Bagaimana Fungsinya Kembali Mendekati Sebelum Mengalami Gangguan Kalau Sudah Mendekati Ya Tentu Saja Itu Bisa Dikatakan Pulih Gejala Berkurang Atau Tidak Ada Dapat Melakukan Fungsi Aktifitas Seperti Sebelumnya Apa Yang Langkah Langkah Sebaiknya Dilakukan Selain Terapi Obat Yang Sangat Penting Ada Terapi Lainnya Yang Juga Penting Seperti Yang Juga Mbak Lakshmi Sudah Jelaskan Tadi Saya Juga Menjalani Psikoterapi Nah Itu Sangat Penting Bagaimana Psikoterapi Program Skoedukasi Agar Lebih Tahu Tentang Gejala Gejala Bipola Dan Bagaimana Mengenali Gejala Kekamuhannya Lalu Sangat Penting Juga Family Terapi Bagaimana Keluarga Bisa Memahami Dan Menciptakan Support Sistem Yang Baik Untuk ODB Selain Itu Tadi Mbak Lakshmi Juga Cerita Tentang Dia Juga Harus Mulai Belajar Untuk Sosialisasi Ikut Komunitas Berolahraga Makan Yang Berkisin Gitu Ya Dok Oke Kemudian Ada Beberapa Pertanyaan Iya Ada Banyak Pertanyaan Lagi Dok Kayaknya Selesai Gak Ini Kita Coba Ini Ada Yang Dari Tangsel Punya Bipolar Disorder Masalahnya Sulit Komunikasi Diajak Ngobrol Soal dirinya Selalu Menghindar Dan Sulit Diajak Sangat Luar Biasa Sekali Ibu Mungkin Bapak Menjadi Caregiver Seorang Bipolar Yang Perlu Ditekankan Seperti Tadi Bagaimana Ketaatan Untuk Kontrol Dan Berobat Lalu Bagaimana Menciptakan Support Sistem Yang Baik Ketika Memahami Gejala Gejala Dia Memahami Kekamuhannya Sehingga Bisa Lebih Cepat Diajak Untuk Berobat Lalu Mendorong Dia Ikut Komunitas Komunitas Bipolar Sehingga Makin Paham Bagaimana Gejala Dan Hal-hal Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Untuk Menangani Gejala Tersebut Lalu Video porno Apa Bisa Menimbulkan Sisofrenia Sisofrenia Bisa Nggak Dok Video porno Video porno Ini Mungkin Tidak Akan Bisa Menimbulkan Sisofrenia Secara Penyebab Dunggal Sisofrenia Juga Sama Suatu Penyakit Otak Yang Disebabkan Oleh Banyak Faktor Multifaktorial Video porno Tentu Saja Bisa Menimbulkan Adiksi Bagi Yang Sudah Berulang Makin Lama Makin Banyak Dan Makin Sering Hingga Melupakan Kehidupan Hal-hal Yang Harus Dia Lakukan Sehari-harinya Cukup Banyak Ini Jadi Tidak Hanya Ini Caregiver Juga Saat Ini Caregiver Anak Saya Odebi Adalah Pacarnya Pacarnya Agak Kurang Oh Pacarnya Jadi Caregiver Tapi Caregiver Adalah Pacarnya Sangat Beruntung Pacarnya Bisa Memerankan Peran Sebagai Caregiver Yang Men-support Anak Tetapi Sebagai Keluarga Tentu Juga Harus Tetap Peduli Menciptakan Support Sistem Di keluarga Yang Bisa Men-Dukung Kepulihannya Memahami Gejala-gejala Memahami Bagaimana Pencetusnya Sehingga Bisa Men-support Kepulihan Untuk Anaknya Tetap Keluarga Juga Harus Penting Walaupun Punya Pacar Tentu Saja Ya 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 Baik Kemudian Ini Ada Pertanyaan Yang Bagus Ini Dok Karena Ada Pandemi COVID-19 Ini Kemudian Disarankan Saya Jangan Datang Ke RSV Sanglah Dok Untuk Psikoterapi Dan Ambil Obat Bagaimana Solusinya Dok Iya Ternyata Pandemi COVID-19 Ini Juga Banyak Berdampak Sebenarnya Sudah Sangat Baik Sekali Berkeinginan Untuk Datang Berobat Dan Psikoterapi Tetapi Memang Kalau Ada Larangan Dari Rumah Sakit Tersebut Karena Memang Mau Fokus Untuk Penanganan COVID-19 Ada Banyak Rumah Sakit Lain Yang Juga Menyediakan Layanan Jiwa Bahkan Beberapa Tempat Juga Sekarang Sudah Melayanan Membuka Layanan Konsultasi Jarak Jauh Baik Dengan Video Whatsapp Misalnya Termasuk Saya Juga Dipraktek Sudah Memulai Karena Anjuran Pemerintah Mengenai Sosialistan Dan Diam Di rumah Itu Membuka Kita Untuk Mulai Konsultasi Dengan Jarak Jauh Dan Lalu Bagaimana Obat Tersebut Nanti Nanti Dikirim Oleh Apotek Untuk Di rumah Sakit Pemerintah Belum Tahu Secara Pasti Apakah Ada Yang Menerapkan Seperti Itu Tetapi Paling Tidak Saya Dapat Info Dari BPJS Bahwa Bisa Kontrolnya Untuk Mengambil Obat Saja Untuk Berikutnya Dalam Periode Sampai Mei Ini Jadi Sekarang Kontrol Dapat Obat Untuk Satu Bulan Lalu Ketika Kontrol Berikutnya Bisa Diambilkan Obat Lagi Untuk Satu Bulan Berikutnya Apabila Tidak Ada Krisis Atau Gejala-gejala Yang Bersifat Kedaruratan Jadi Dua Bulan Bisa Dua Bulan Sekali Sementara Ini Begitu Info Yang Kemarin Surat Edaran Yang Sempat Saya Baca Lalu Berikutnya Ini Di bawahnya Ada Lagi Apakah Bipolar Sikap Senang Menyendiri Gangguan Bipolar Itu Berbeda Dengan Kepribadian Kepribadian Ini Mungkin Lebih Ke arah Sana Tetapi Kalau Bipolar Menyendiri Kita Lihat Apakah Dia Fasanya Sedang Dalam Fase Depresi Dimana Tidak Ada Keinginan Untuk Beraktifitas Dia Energinya Menurun Cepat Lelah Sehingga Konsentrasinya Juga Berkurang Itu Yang Perlu Dilihat Apakah Ketika Bipolar Itu Ketika Ada Hal-hal Seperti Itu Apakah Tidak Dalam Fase Depresi Baik Baik Terima kasih Sudah Banyak Sekali Ada Tambahan Dari Dokter Rai Ternyata Sanglah Bisa Whatsapp Video Call Tetapi Obat Mesti Diambil Di Apotek Terima kasih Dokter Rai Atas Tambahan Infonya Semoga Ini Bisa Kita Terapkan Di Tempat Kita Ya Dokter Yudi Terima kasih Atas Kedatangannya Di live Instagram Berteman Baik Maaf Mengganggu Aktifitasnya Ini Ini Walk from home Atau Di klinik Dok Di rumah Di rumah Oh di rumah Walk from home Juga Tetap Sehat Selalu Social distance Di aduk Yang penting Enggak Emosional Distance Oh Ya Benar Salam Mantap Untuk Rekan Teman Baik Terima 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 Dokter Yudi Sudah Bergabung Sampai Jumpa Lagi Selain Selamat Pas Next As 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 Terima kasih.